Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya dan juga lancar terus resekinya serta dimudahkan berbagai aktivitas dan juga tujuannya Jadi, pada video kemarin gue itu ada melakukan sebuah exploring yang ada di game GTA Online gitu kan yang exploring tersebut membahas mengenai apa ya? membahas mengenai apa ya? kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa langsung aja tonton video yang kemarin jadi gue itu banyak banget bikin video mengenai exploring yang ada di game GTA Online dan pada video kali ini, gue bakalan melakukan exploring pencarian tentang sebuah referensi mengenai Nico Bellic jadi siapa sih Nico Bellic itu? nanti di ending video, menjelang ending video gue akan menjelaskan teori mengenai dimana sebenarnya keberadaan Nico Bellic ya nah kalau misalkan ngomongin mengenai lokasi dari referensi Nico Bellic itu lokasinya ada di sekitar sini sih gue rada-rada lupa, di bawah sini apa? di atas ya? kayaknya di atas sini deh kayaknya di sini, di daerah Grand Sinora Desert ya jadi di daerah sekitar situ ada referensi dari Nico Bellic nah, mumpung kita lagi OTW jalan nih jadi gue pengen cerita sedikit ya mengenai channel ZGamer jadi, di channel ZGamer itu kalau kalian tahu ya itu yang subscribe tuh cuma sekitar 9% orang gitu, dari penonton dan 91%-nya itu gak nge-subscribe channel ini jadi ya, gue merasa mungkin kalau kalian ingin dukung channel ini ya dengan subscribe gue harap kalian bisa subscribe channel ini dan kalau bisa ya, kalian bisa share ya video ini ke teman-teman kalian siap tahu teman-teman kalian itu juga suka sama yang namanya exploring mengenai game GTA 5 maupun game GTA Online dan juga mungkin game-game rockstar lainnya gitu gitu cuy karena jujur aja gue itu kadang kalau ngeliat jumlah subscriber gue tuh kayak really? subscriber gue masih segini? jadi, kadang gak sedih sih gue cuma merasa kayak gue merasa apa ya? gue merasa pengen banget ya orang itu nge-subscribe channel ini karena gue selalu berusaha untuk membuat video yang akan lebih baik daripada video-video sebelumnya yang udah gue bikin gitu jadi ya, sebagai bentuk dukungan dari kalian yang sudah nonton channel ini dan menikmati berbagai konten-konten disini ya gue harap kalian bisa subscribe cuy gitu oke, kita udah hampir sampai nah, jadi lokasinya ada di sekitar sini ya lokasinya ada di sini dan seperti yang kalian lihat bahwa ini bener-bener terpencil banget dan katanya di dalam rumah itu itu ada sebuah poster yang ada gambarnya si Nico Bellic gitu katanya sih gitu yang mana nanti di akhir jeda video gue akan menceritakan mengenai teori dan juga apa ya? dan juga mengenai iya, teori sih gue akan menceritakan mengenai teori dimana keberadaan keberadaan si Nico Bellic ini sekarang gitu kan karena kalau kita ngomongin mengenai game GTA yang 4 atau GTA yang 4 ya si Nico ini kan gak tau masih hidup apa enggak gitu nah ini ketemu nih cuy jadi di sekitar sini ada kartu tapi ada poster tuh kalian lihat itu ada poster si Nico Bellic ya jadi ada Nico Bellic tuh ini ada gambarnya si Nico ya ini kayak semacam gambar dari kaset ya kalau kalian tuh beli game GTA 4 jaman dulu tuh kan biasanya kan gamenya kan pake kaset gitu cuy buat diinstalasi gitu jadi di bagian depannya tuh ada gambarnya kayak gini tuh dia Nico lagi megang tangan itu ada tulisan wanted atau dicari ya nanti ini kan gambar dari posternya tuh kan bener-bener burik ya kayak ini kayak gue gak mau sebutin kayak apa ya tapi ini bener-bener burik dan nantinya gue bakalan memberitahukan ke kalian dan memperlihatkan ke kalian bentuk dari poster yang versi non buriknya karena gue baru aja dapet ya mengenai poster dari si Nico ini gitu kan ketika gue itu coba cari-cari informasi gitu mengenai kemana sih sebenernya si Nico ini gitu di forum-forum yang gue baca tuh biasanya kalau gak di reddit ya di quora gitu kan biasanya di web-web kayak gitu tuh banyak banget pembahasan-pembahasan mengenai game-game dan juga berbagai hal lainnya oke seperti yang temen-temen lihat ya jadi ini adalah posternya jadi poster dari si Nico Bellic itu beneran ada dan sekarang kita akan masuk kepada teori yang ada di game GTA Online mengenai si Nico Bellic ini oke yang pertama adalah kemana sih sebenernya si Nico ini jadi ya kalau misalkan nih kalian itu ngeliat di Live Invader yaitu salah satu media sosial yang ada di game GTA Online atau GTA 5 ya itu ada anaknya si siapa tuh anaknya si Michael jadi anaknya si Michael tuh kalau kalian perhatikan dia itu ketika megang laptop dia ngeliat profilnya si Nico Bellic gitu yang mana si Nico Bellic itu tuh dia menulis status jadi statusnya tuh adalah happy birthday Roman gitu jadi happy birthday itu artinya adalah selamat ulang tahun Roman jadi kalau kalian gak tau Roman itu siapa Roman itu adalah saudaranya si Nico gitu jadi untuk ending yang canon ya kalau kalian tau ya di game GTA 4 itu kan ada dua misi yang dimana misinya itu kita harus milih yang ketika kita milih itu ada dua konsekuensi juga yang pertama adalah kita akan kehilangan pacarnya Nico lalu yang konsekuensi yang lain adalah kita akan kehilangan Roman jadi di game GTA 5 ini kita bisa tau bahwa bahwa si Nico Bellic ini untuk ending dari game GTA 4 yang canon itu si Roman masih hidup ya masih hidup cuy karena si Nico ini kan nge-post ya di Live Invader nya tuh happy birthday Roman dan seperti yang kita tau bahwa setting dari waktu game GTA 5 itu kan di tahun 2013 sedangkan di game GTA 4 ya di game GTA 4 itu di tahun di bawah 2013 jadi memang dari situ kita bisa tau ya bahwa si Nico Bellic ini masih hidup cuman kenapa kok ada poster wanted disini nah inilah yang masih gua cari-cari mengenai jawabannya gitu kenapa sih kok ada poster wanted atau poster seperti ini gitu kan yang digambarnya itu ada gambarnya si Nico gitu kan jadi untuk teori yang pertama adalah si Nico ini tuh sebenernya menjadi buronan ya di daerah Liberty City karena seperti yang kalian lihat ini adalah poster dari si Nico yang ini gua liatin yang versi non-buriknya ini memperlihatkan bahwa si Nico tuh sebenernya sedang dicari gitu oleh kepolisian Liberty City LCPD ya LCPD jadi dia itu jadi buronan di LCPD gitu nah ini untuk teori yang pertama lalu untuk teori yang kedua sebenernya kan kalau kita lihat ya untuk versi apa nih versi posternya ini dia ini kan memperlihatkan bahwa ini bisa jadi gitu kan bisa jadi ini poster lama cuman memang entah kenapa bisa ada di game GTA yang ini ya game GTA 5 ya kan yang mana kalau kita ngomongin mengenai game GTA 5 bisa jadi si Nico itu dia kabur dari Liberty City ke Los Santos dengan membawa poster satu ini gitu bisa jadi sih seperti itu gitu cuman 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 ya ada teori lain jadi teori lainnya itu adalah kalau misalkan kalian main game GTA 5 itu kan ada dimana Lester menceritakan mengenai kalau dia tahu ada orang Eropa gitu kan yang pernah melakukan perampokan di sebuah bank yang ada di Liberty City yang tentunya di misi tersebut ya ketika Lester ngomong gitu maka kita akan mikir bahwa loh ini kan adalah referensi dari si Nico gitu bisa jadi yang diceritakan sama si Roman itu adalah cerita mengenai si Nico dan bisa jadi Nico itu pernah kenal sama si Lester ini cuman teori gua atau mungkin si Lester gak kenal sama si Nico tapi Lester tahu mengenai keberadaan atau mengenai siapa sebenarnya si Nico ini gitu kenapa kok seperti itu? karena gini kalau kalian tahu ya si Lester itu kan dia lumayan deket sama si siapa tuh? anaknya si Michael tuh si Jimmy kalau kalian jalanin salah satu misi yang arcade itu kan ketika kita beli arcade itu ada adegan dimana si Lester ya ngobrol sama si Jimmy yaitu anaknya si Michael dari situ kita bisa tahu bahwa si Jimmy dan Michael eh si Jimmy anaknya si Michael itu kenal sama si Lester maka tidak menutup kemungkinan bahwa Lester mungkin pernah cerita sesuatu gitu kan mengenai si Nico ke Jimmy sehingga si Jimmy nyari profil dari si Nico di Live atau Live Invader kayaknya sih seperti itu cuy nah cuman ada teori lagi gitu jadi teori yang berikutnya ini adalah bahwa si Nico sebenarnya udah berhenti gitu loh udah berhenti untuk menjadi yang namanya melakukan tindakan kriminal gitu jadi ya Nico udah bener-bener udah berhenti untuk melakukan semua itu dia mencoba untuk hidup damai ya dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa si Nico itu kan dia pernah ngebunuh si temennya itu siapa namanya lupa gue temennya yang satu apa nih satu pasukan khusus satu squad sama dia ketika perang gitu kan kan si Nico ini kan dia adalah seorang tentara ya jadi pernah ikut perang dan temennya ini adalah salah satu anggota dari pasukan khusus tersebut nah setelah itu ketika si Nico tahu bahwa temennya ini melakukan pengkhianatan gitu kan ya si Nico tentunya marah ya kan marah dan lucunya adalah kebetulan banget dia itu ketemu sama si temennya ini yang pengkhianat ini gitu kan di kota Liberty City nah karena si Nico ketemu nih sekalian aja dia ngebunuh si temennya ini temennya yang pengkhianat ini gitu mungkin setelah dia membunuh si temennya yang pengkhianat ini mungkin dia merasa kayak misinya udah selesai gitu untuk melakukan tindakan-tindakan konyol di Liberty City jadi ya menurut gue wajar ketika dia itu mungkin memilih untuk berhenti melakukan tindakan kriminal lagi karena hal yang membuat dia fucked up itu adalah mungkin akar masalahnya adalah temannya yang pengkhianat ini gitu karena temannya ini tuh pernah bersekongkol dengan apa ya kayak sebuah organisasi gitu ya yang mana itu menyebabkan temen-temen sepasukannya ya selain Nico itu mati dan tewas dan temennya pengkhianat ini dia mendapatkan uang entah berapa dolar gitu lupa gue pokoknya dia dibayar gitu ketika dia melakukan pengkhianatan jadi kayaknya seperti itu teori dari kemana sebenarnya si Nico ya ketika kita tahu ada sebuah poster yang dimana poster ini adalah posternya si Nico Bellic ya Nico Bellic ya dari game GTA 4 yang posternya ada di game GTA 5 maupun game GTA Online gitu jadi sekalian gue exploring gue menceritakan mengenai teori-teori yang ada di game GTA gitu cuy so terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis kalau misalkan memang video ini bermanfaat buat kalian gue harap kalian bisa subscribe ya kalau kalian mungkin punya saran gue harus bikin konten apa lagi gitu yang berhubungan sama game GTA Online ataupun game-game nya Rockstar ya kalian bisa langsung aja subscribe kenapa gue bilang subscribe terus ya mungkin karena subscriber gue mungkin karena yang nonton gini sih yang nonton itu yang subscribe cuman 9% orang jadi 91% nya itu gak nge-subscribe jadi gue merasa sedikit sedih gitu oke gue segernos see you next game ha 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 selamat menikmati